good morning kembali lagi bersama saya Suman Raksabat di Jermani hari ini saat ditunjuk kamu di luar tinggal frost ini ialah disebabkan terlalu sejuk terlalu sejuk tapi tiada snow kalau minus degrees sudah hujan pernah turun dia membeku jadi inilah kejadian dia yang ini ialah frost seperti ini sebab sekarang ialah minus 2 degrees jadi sejuk sudah tapi tiada snow ini matahari ini sebab snow akan turun dalam macam kosong degree satu kosong degree macam itu kalau minus sudah dia tidak akan turun sudah sebab itu air pun jadi frozen kan jadi frozen jadi beginilah keadaan dia saya kasih tengok kami punya air kan punya air air tadahan hujan dia jadi air sudah tinggok 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 jadi selalunya kalau winter disini ini luar ini jadi icebox lah kenapa yang lagi ada icebox di dalam rumah tengok ini ialah ice tengok wah sejuk hari ini biarpun sejuk tiada awan cantiklah biru tapi ini yang paling dah bagus nih kalau kau temuin terbiru itu menandakan dia sangat sejuk lepas itu ada lagi saya mau bagitahu kamu tinggok ini ialah ice yang tinggok maka saya itu ialah ice ah sejuk siap kami punya kambing pun menengus sudah saya punya kegilaan saya sudah tengok kamu kambing kami ya kambing kami ini pernah tengok kamera saya sudah tunjuk lagi kamu tengok dengan depan depan sekali Ushi nah ini lagi satu skill saya tinggok kalau time sejuk sangat ini keluar asap di mulut hahaha yang macam ini kan ini lah ini kena diselip putih ice sangat bahaya sebab dia sangat licin kalau macam di jalan rayakan kalau sekarang macam di jalan rayakan ini mesti berhati-hati mendrive sebab itu jalan raya sangat licin slippery jadi kalau yang jalan raya bersimin itu itu lebih bagus kan kalau jalan ataupun kami paling bagus kalau yang time macam ini sekarang jalan yang kena ada air sini di di atas jalan raya ataupun di rumput segala lebih baik jalan di rumput daripada jalan di tangga yang berkayu ataupun simin sebab kita lihat kita nampak macam itu ini lebih bagus jalan ini tapi hmm saya sudah pernah saya jalan tangga lepas itu terjatuh sebab licin itu sahaja bahaya dia itulah pasal disini ada tiga jenis tayar kereta satu ialah untuk summer yang biasa macam di Malaysia pun ada itu yang biasa punya lah kita boleh pakai time summer lepas itu kedua ialah winter tayar winter ataupun winter winter riven begitu itu itu yang saya guna sekarang sebab saya lebih saya drive lebih banyak dari laki saya jadi saya mesti guna itu sebab hati-hati mahu dia punya dia punya cengkaman lebih kuat daripada yang 4 season tire jadi yang 4 season tire ini dia ialah boleh pakai time summer boleh pakai time winter dua-dua pun boleh pakai jadi itu laki saya punya kereta punya roda punya tayar punya tayar sebab dia drive dia punya tempat kerja ialah 5 minit dia dari rumah jadi tidak payah lah dia drive jauh-jauh dan sekarang dia lebih home office jadi dia tidak perlu driving banyak kali ataupun ya like that lepas itu saya drive sampai sekarang pun masih lagi drive sebab saya pergi sekolah kan sekolah tidak cuti di sini di sini bukan ucap di Malaysia cuti panjang di sini sekolah masih lagi yang takut betul itu dia punya pelajar jadi bego jadi saya drive hari-hari kerja pun sebab saya kerja macam mana saya macam itu drugstore bukan dada bukan ya macam itu lah drugstore ialah macam Watson begitu tapi di sini lebih besar dari yang Watson punya lah dia sangat besar dia semua dah so ya itu sajalah saya mau bawa kamu lagi hari ini ialah first advent saya mau kasih tunjuk kamu mungkin sebab saya rasa di Malaysia tidak tahu lah kalau yang katolikan sebab ini ialah katolik punya style ataupun orang Jerman biar pun bukan katolik mereka akan buat juga nanti saya tunjuk kamu ah jadi mana tahu next time kamu ada idea boleh juga buat itu ialah hobi saja tapi ialah ikut yang religion sangat kan saya pun bukan juga katolik tapi saya buat juga sebab sangat fun untuk dibuat jadi mari saya bawa kamu so macam ini yang kamu nampak di belakang saya tengok sekarang sudah pukul 12 tapi saya belum lagi pasang sebab hari ini ialah first advent yang sejak minggu lepaskan disebabkan saya menunggu dan saya mau sama-sama kamu untuk pasang ini first candle jadi saya pasang sama-sama dan kamu ya so mari kita on sama-sama hari ini ialah first advent nampak? nampak kan? jadi selamat menyambut first advent semua saya saya ada satu lagi baru saya letak yang hari kemarin tengok hehehe cuman bahkan saya duduk sama-sama ini saya punya kawan saya bawa sedikit lah supaya dia nampak jadi hari ini ini sajalah saya punya video saya sudah kasih tunjuk kamu ini semua jadi saya harap kamu enjoy untuk first advent hari ini bagitahu saya apa kamu buat hari ini sebab tahun ini kan tidak begitu merias selalunya hari ini ada christmas market tapi disebabkan corona jadi semua pun cancel saya masih kenal disitu pasi hari ini hehehe sumil kan tinggu sudah lah gumuk nilai ini corona punya time kan semua orang jadi bulat ini pun saya pun jadi saya harap kamu enjoy tinggal video saya terimakasih juga yang sudah tengok video saya dan saya harap kamu enjoy tinggal video saya ya saya buat video satu minggu satu kali saja sebab saya punya time ini susah sangat weekday saya sangat-sangat busy cuma saya dapat weekend saja saya boleh harap-harap tahun depan saya boleh sudah buat lebih banyak video sebab jadi lepas habis sekolah saya akan aktif buat video sebab sekarang saya sangat-sangat busy dengan sekolah saya ini jadi sudah tua kan otak pun sudah boleh sudah guna di Malaysia semua pun stay di rumah kan disini biar pun stay di rumah kalau sekolah masih sekolah juga macam biasa jadi saya harap lah kamu doa-doakan lah supaya next year saya ada free time jadi saya bolehlah buat lebih banyak video dan jangan lupa share video saya kita jumpa lagi di video akan datang ok tschüss hello oh man tiku ada satu ok tschüss happy first advent